Kau tiga kan cintaku Memang saat ini Mas El Ibnu sendiri tinggal di sebuah panti jompo setelah dirinya ditinggal oleh istri dan anaknya Bahkan saat ini dirinya harus hidup lewat sumbangan-sumbangan orang karena kondisi tubuhnya sudah tidak bisa lagi produktif sejak dia menderita stroke Dan saat ini tim insert sudah berada di sebuah panti jompo yang berada di kawasan Bintaro Dan kami juga sudah membuat janji dengan ibu pantinya untuk menjenguk Mas El Ibnu Roda kehidupan memang sangat sulit diprediksi Jarang diketahui kapankah kita membutuhkan atau dibutuhkan Sama halnya seperti kisah Noventino Budilesmana Atau yang akrab di Sapa El Ibnu alias Nino Dirinya harus menghadapi perjalanan hidup yang cukup berat Pernah berjaya dengan single lagu berjudul Kau tiga kan cintaku dari bandnya El Kasih Nino pun kini harus menerima kenyataan dengan menghadapi penyakit stroke yang diidapnya Ayah dua anak tersebut kini tinggal di sebuah panti yang mengurus segala kebutuhannya Ya pemirsa insert ini saya sudah bersama dengan Mas El Ibnu Ternyata panggilannya Mas Nino ya Mas ya Nino Mas Nino ini juga saya didampingi dengan salah satu pengurus di panti jompo ini Agustina selaku pengurus panti jompo menceritakan bagaimana awal Nino datang Menurutnya sang vokalis El Kasih tersebut datang bersama dengan temannya pada bulan lalu Agar bisa terurus dengan baik Namun pada awalnya lantaran panti yang mengurus Nino adalah panti jompo Tapi dengan pertimbangan khusus akhirnya Nino pun bisa diterima dengan baik 13 Juni tahun 2020 Dia datang diantar oleh seorang temannya Jadi dia diterima disini pada waktu itu udah malam ya jam 8 malam Dan aku juga kaget melihat kondisi stroke dia kayak begini Aku sangka dia masih bisa tapi keadaannya udah begini Tapi ya langsung ada pertimbangan masalahnya dia umur baru 41 tahun Iya kan tetapi itu kembali Kita merawat orang yang umur 60 tahun Tapi orang yang kayak begini kita pun juga harus merawat mereka Dengan kasih Dia kondisi sekarang dia memang sehat ya Sehat banget Semua yang susah untuk dia itu kalau dia berkomunikasi aja Dengan kondisi yang terbatas Nino menceritakan sepenggal kehidupannya yang kini telah berubah 180 derajat Dengan menggunakan catatan di smartphone Vokalis yang pernah berjaya pada tahun 2008 bersama dengan bandnya ini Mengaku tetap kuat dan berbahagia Kisah memilukan yang dialami bukan hanya penyakit stroke yang diidapnya Bercerai pada tahun 2016 selalu Nino harus berpisah dengan kedua anaknya Selain itu ia pun sedikit mencurahkan perasaan bagaimana perselisihannya dengan mantan istri Ternyata sudah lama pisah Tapi baru cerai, diguga cerai pada September 2016 Nah dia mempunyai dua orang anak Yaitu Mikayla umur 8 tahun dan Marsyah umur 6 tahun Di sini ada dia Mas Nino ngetik Natal 2019 Itu merupakan pertemuan terakhir Mas Nino dengan kedua anaknya Itu di Natal 2019 ya Betul Menurut Mas Nino ya Bahwa dia itu adalah Natal yang terakhir bersama dengan kedua anaknya Meskipun dalam kondisi yang terbatas Nino hanya menitip pesan sederhana kepada buah hatinya Agar menjadi pribadi yang baik serta bijak Oke pemirsa inser tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Mas Nino Tadi memang beberapa pertanyaan yang aku sampaikan Dan akhirnya bisa dijawab melalui smartphone Karena keterbatasan yang ada Dan ini udah diketik sama Mas Nino langsung Jawaban-jawabannya cerita mengenai Mas Nino dari awal Menghidap stroke sampai saat ini seperti apa Mungkin dibantu oleh buah wu juga Yang tadi diketik oleh Mas Nino jadi Nino Oke aku panggil Mama juga ya Oke aku diminta untuk panggil buah wu Mama aja biar lebih akrab kali ya Mama Oke Mas Nino juga sebutannya harus tepat ya Nino tanpa pakai K Mas Nino bukan Nino ya tapi Mas Nino Oke Mama Mama Au Mungkin bisa dibantu gimana cerita awalnya terserang stroke sampai saat ini Dia pertama kali terserang stroke itu tanggal 15 Januari tahun 2015 Itu di luar negeri kalau gak salah Maroko Di Maroko Di Maroko Dia diserang disitu tanggal 15 Januari Terus susulan kedua lagi itu bulan Juli tahun yang sama Dan pada susulan ketiga yaitu stroke yang ketiga itu tanggal 1 Januari 2016 Berarti bisa dikatakan stroke awal itu Januari 2015 masih stroke ringan ya Bu Stroke ringan termasuk stroke ringan Yang kedua juga bulan Juli ya dalam tahun yang sama ya itu masih juga stroke ringan Dan pada sekarang seperti sekarang ini dia lihat Masih seperti semua dia punya komunikasi aja ya yang gak bisa harus melalui ketikan di handphone Selain berselisih dengan mantan istri Nino pun punya pengalaman pahit yang hingga kini masih membekas dalam hatinya Bagaimana tidak selain sudah menghabiskan banyak dana untuk perawatannya Nino juga mengaku tak mendapat keuntungan dari hasil karyanya saat masih menjadi musisi Memang semenjak menghidap stroke akhirnya mas Nino harus membiayai pengobatannya dengan penghasilnya sendiri ya mas ya Sampai akhirnya tidak bisa ditanggung lagi Karena penghasilannya sudah habis dan mirisnya disini info yang kami dapat bahwa mas Nino tidak mendapat sepeserpun keuntungan dari singlenya yang saat itu pada tahun 2008 booming dengan judul kalau tiga kan cinta Nah pemirsa insert ini kita tinggal nunggu makanannya ya mas Nino Mas Nino kayaknya udah gak sabar banget nih udah lapar ya Nah pemirsa sambil kita nunggu makanannya mas Nino Mau jadi mas Nino katanya kangen banget sama Marsya sama Mikaela Coba aku mau tahu Marsya sama Mikaela yang mana sih mas Ini Mikaela putri pertamanya mas Nino sekarang umurnya udah 8 tahun Cantik ya Marsya anak kedua mas Nino Nah pemirsa insert selain suka lihat-lihat foto anak-anak pastinya Kalau lagi waktu senggang gini mas Nino tuh sering dengerin lagu-lagunya dia zaman dulu ya mas ya Mas Ninonya malu denger suaranya sendiri Setelah menunggu akhirnya makan pun datang Namun dalam kesehariannya Nino harus banyak dibantu dalam berkegiatan termasuk saat makan Ya udah pemirsa insert ini mas Nino mau lanjut makan dulu Habis itu pasti langsung istirahat juga Ya buat pemirsa insert di rumah makasih udah ngikutin kegiatan mas Nino hari ini Say thank you Bye-bye 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 Bye-bye